Minyak kelapa sawit, kita tahu negara kita sekarang ini memiliki 13 juta kebun kelapa sawit yang setiap tahun berproduksi, produksi sekarang ini kurang lebih 46 juta ton. Ini adalah kebun sawit terbentang luas di wilayah Indonesia. Banyak ditemukan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Dan yang perlu diketahui, minyak dari kelapa sawit itu punya manfaat yang tidak sedikit. Beneran ini. Ia ada di berbagai produk yang kita gunakan sehari-hari, seperti deterjen, lipstick, sampo, coklat, roti, es krim, dan bahkan bahan bakar biodiesel. Menariknya, 85% produksi global sawit itu berasal dari dua negara, Indonesia dan Malaysia. Dua pertiganya itu dari Indonesia, maka tak heran negara ini jadi top one eksportir sawit di dunia. Tapi bukan jalan yang mudah lho Indonesia bisa umbul dalam soal sawit ini. Begini ceritanya. Tanaman kelapa sawit sendiri sebenarnya bukan tanaman asli asal Indonesia. Pada 1848, sejumlah orang Belanda membawa empat biji kelapa sawit Afrika dari Amsterdam, kemudian ditanam di kebun raya Bogor. Awalnya, tanaman itu hanya dianggap sebagai penghias di perkebunan tembakau. Baru, pada 1911, perkebunan sawit komersial pertama di Indonesia didirikan di Sumatera oleh Adrian Hallet, seorang ahli agronomi Belgia. Sumatera cocok, sebabnya kelapa sawit butuh iklim hutan hujan agar bisa tumbuh subur. Sementara di Selangor, Malaysia, tetangganya Sumatera pada 1912, orang Perancis bernama Henry Foucault-Nyeh juga tertarik membeli biji sawit dari Adrian Hallet. Ia menanamnya di Tena Maram Estate untuk menggantikan perkebunan kopi yang gagal. Flash forward ke tahun 1980, Indonesia kala itu sudah punya 200 ribu hektare lahan kebun sawit. Meski begitu, Malaysia punya lahan sawit lebih luas, hampir tiga kali lipat dari Indonesia. Tapi selama dekade itu, komoditas sawit sudah jadi primadona Pak Harto buat dagangan ekspor Indonesia pengganti migas. Eits, tapi kamu perlu tahu juga soal ini. Sejak dekade 60-an, perkebunan kelapa sawit itu memang sudah jadi incaran buat proyek bantuan asing. Enggak hanya Indonesia, Sea Asian Development Bank atau ADB getol membuat berbagai program buat Indonesia dan Malaysia. Karena emang prospek bisnisnya gede banget. Tapi soal persaingan mengenai sawit di dua negara bertetangga ini memang butuh tiga dekade untuk Indonesia bisa mengejar Malaysia. Pada 1970, luas lahan di Indonesia itu sekitar 100 ribu hektare dengan produksi mencapai 200 ribu ton. Sementara Malaysia dengan 149 ribu hektare sudah mampu produksi lebih dari 400 ribu ton. Baru pada 2008 sampai 2009, Indonesia mulai unggul dari Malaysia. Itu bukan tanpa alasan. Soalnya begini, ini dimulai setelah Indonesia mulai mengimpor minyak bumi di tahun 2003. Soalnya, konsumsi minyak semakin besar, tapi produksi kita semakin rendah. Pemerintah Indonesia kemudian memiliki target mendiversifikasi sumber energi dan mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi. Salah satu caranya dengan mempromosikan bahan bakar hayati atau biodiesel. Di Eropa pun, tren yang sama juga terjadi. Dan tebak, apa bahan baku terbanyak produksi biodiesel? Yup, sawit. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memperluas bisnis dan memperbanyak produksi sawit di Indonesia. Seperti merevisi aturan dan menghapus PPN 10% bagi pengolahan crude palm oil. Serta memasukkan sawit dalam industri yang mendapat fasilitas insentif PPH. Selain itu, dimunculkan juga Undang-Undang No. 18 tahun 2004 mengenai perkebunan yang mendorong pelatihan dan pembinaan terhadap laku perkebunan, salah satunya di sektor sawit. Coba lihat ini. Pada 2003, luas lahan Indonesia mencapai 3 juta hektare dengan produksi 10,4 juta ton. Pada 2009, luas lahan bertambah hampir 2 kali lipat dengan produksi 19 juta ton. Jumlah lahan sawit semakin luas dan kemanapun produksinya juga bertambah rata-rata 8% setiap tahunnya. Pada 2009, Indonesia sudah menjadi pengekspor sawit terbesar di dunia. Pangsa globalnya sangat besar. Tiga negara tujuan utama sawit Indonesia adalah India, negara-negara Uni Eropa salah satunya Belanda, dan China. Akan tetapi, masifnya produksi sawit ini bukan tanpa konsekuensi, terutama soal masalah lingkungan. Deforestasi hutan, peningkatan emisi karbon, hingga hilangnya akses air bagi warga sekitar perkebunan adalah beberapa dampak lingkungan akibat perkebunan sawit. Belum lagi dampak sosial yang terkait dengan tenaga kerja dan lainnya. Tapi, masalah terbesar lingkungan dari perkebunan sawit adalah soal hilangnya hutan di Indonesia. Temuan World Resource Institute Indonesia, misalnya, menyebutkan hampir 1,6 juta hektare hutan dan 1,5 juta hektare hutan primer atau setara dengan suatu wilayah yang lebih besar dari Swiss, telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri. Itu terjadi selama periode tahun 2000 sampai 2015. Sementara, laporan Greenpeace Asia Tenggara soal 4,4 juta hektare lahan terbakar di Indonesia antara 2015 sampai 2019 menyebut sebanyak 30 persennya atau 1,3 juta hektare berada di konsesi kelapa sawit dan industri bubur kertas. Permasalahan lingkungan inilah yang jadi salah satu alasan mengapa Uni Eropa mempersulit impor sawit dari Indonesia. Bahkan, demi upaya itu, kebijakan Renewable Energy Directives di Eropa soal penggunaan bahan bakar berkelanjutan hingga 2030 tidak memasukkan sawit di dalamnya. Yap, padahal semua orang tahu, sawit adalah bahan ekonomis untuk produksi biofuel. Pada 2019, Indonesia lantas melaporkannya ke World Trade Organization atas sikap Uni Eropa itu. Terlepas dari hal itu, upaya untuk membuat mekanisme sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sebenarnya sudah mulai terjadi sejak 2004. Produsen dan pembeli minyak sawit membentuk Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO untuk menciptakan sistem sertifikasi etis untuk meminimalkan dampak terhadap hutan, satwa liar, dan masyarakat. Indonesia pun telah mendorong berlakunya Indonesia Sustainable Palm Oil atau ESPO yang disebutkan dalam PP No. 44 tahun 2020. Perpres yang mengatur legalitas tanah sawit dan regulasi untuk menciptakan perkebunan sawit yang sustainable. Belum lagi soal kebijakan moratorium sawit sejak 2018 yang menunda pemberian izin operasi untuk perkebunan kelapa sawit agar dapat dibenahi. Aturannya sih bakal habis 2021 ini, tapi ini masih bisa kita dorong kok untuk diperpanjang. Eh, by the way, stop dulu. Ceritanya jangan kepanjangan. Menurut kamu, apakah sawit itu benar-benar bisa menjadi industri yang berkelanjutan ramah lingkungan? Terima kasih telah menonton!